Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sehingga ikhwah jika ada seseorang yang ingin berhaji ataupun umrah Itu harus sesuai dengan tuntunan syariat Dan harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW Dikarenakan ibadah haji ataupun umrah Tidak hanya ibadah fisik Tapi juga ibadah yang berkaitan tentang masalah harta Sehingga agar ibadah haji dan umrah ini diterima oleh Allah SWT Maka hendaknya kita mempelajari diantara ilmu-ilmunya Baik orang yang akan berhaji Ataupun orang yang akan umrah Ataupun bagi orang yang belum mampu berhaji ataupun umrah Yang penting ada niatan untuk menunaikan ibadah ini Dikarenakan niatan yang baik Maka niqcaya akan ditulis satu kebaikan Dan boleh jadi Allah SWT akan memudahkan untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah Dan pada materi yang lalu Telah kita jelaskan diantara rukun haji dan juga umrah Rukun yang pertama Rukun yang pertama kira-kira ikhwah apakah masih ingat itu apa Rukun pertama apa Loh kok lupa Nah Jadi rukun pertama diantara ibadah haji dan juga umrah itu adalah ikhram Ya jadi kalau bisa ikhwah dihafalkan rukun-rukun haji dan juga umrah Kenapa? Jikalau ada salah satu rukun ini tidak dikerjakan Nisaya ibadah hajinya Ataupun umrahnya itu tidak sah Sehingga rukun ini harus dipahami secara benar Ya Dan pada ibadah haji itu ada berapa rukun? Empat Yang pertama apa? Ikhram Yang kedua? Tawaf Yang ketiga? Sa'i Dan yang ketiga empat? Wukuf Ini empat rukun untuk ibadah haji Sedangkan untuk ibadah umrah ada berapa rukun? Tiga Yaitu yang pertama Ikhram Yang kedua Tawaf Yang ketiga Sa'i Jadi bedanya Antara umrah sama haji Kalau haji ada wukufnya Tapi kalau umrah itu tidak ada wukufnya Ini diantara rukun-rukun Ibadah haji Dan juga umrah Dan telah kita jelaskan Rukun pertama Yaitu Ikhram Sekarang kita masuk Ke rukun yang kedua Yaitu Tawaf Silakan Yekhoah Dibuka bukunya Kemudian dibacakan Rukun yang kedua Yaitu Tawaf Nah cukup Kemudian Ikhhoah Rukun kedua Dari ibadah haji Ataupun umrah Itu adalah Melakukan Tawaf Jadi yang pertama Itu adalah Berikhram Yang kedua Itu adalah Melakukan Tawaf Dan apa Ikhhoah Makna Tawaf Di sini Sebagaimana Yang dijelaskan Dari para ulama Di antaranya Dalam kitab Mausuh Afikhiya Tawaf Secara bahasa Itu maknanya adalah Berputar Mengelilingi Sesuatu Ini secara Bahasa Sedangkan Secara istilah Tawaf Itu maknanya adalah Berputar Mengelilingi Baitul Haram Ataupun Ka'bah Ya Berputar Mengelilingi Ka'bah Sehingga Ikhhoah Jikalantu Pernah Menyaksikan Di televisi Ataupun Di media sosial Ada orang Yang ketika Melakukan Ibadah haji Ataupun umrah Mereka berputar Mengelilingi Ka'bah Ini namanya Adalah Tawaf Ya Namanya adalah Tawaf Dan Tawaf Disini ada Beberapa Persyaratan Sunah-sunahnya Dan juga Ada Etikannya Silahkan Dibaca Di antara Syarat-syarat Ketika Menunaikan Ibadah Tawaf Poin A Syarat-syarat Tawaf Yang pertama Liat ketika Akan Melakukan Tawaf Karena Seluruh Perbuatan Bergantung Pada Liatnya Oleh karena Itu Bagi orang Yang akan Tawaf Ia harus Bermiat Tawaf Yaitu Menegukan Hati Untuk Melakukan Tawaf Untuk Beribadah Dapada Allah Ta'ala Dan Taat Kepadanya Yang pertama Di antara Syarat-syarat Tawaf Itu adalah Niat ketika Memulai Ibadah Tawaf Karena Amal Perbuatan Tergantung Dari Niatnya Sehingga Jika Ada Seseorang Yang ingin Tawaf Maka Andanya Diniatkan Untuk Tawaf Yaitu Meneguhkan Hati Untuk Bertawaf Dalam Rangka Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Harus Diniatkan Untuk Ibadah Kepada Allah Sehingga Jika Ada Orang Yang Tawaf Tapi Niatannya Untuk Olahraga Atau Niatannya Untuk Sekedar Jalan-jalan Kira-kira Niatannya Ini Sudah Benar Atau Sudah Melenceng Melenceng Sehingga Ketika Ada Seseorang Tawaf Harus Niatannya Murni Karena Allah Jangan Niatannya Untuk Dunia Jangan Niatannya Untuk Mendapatkan Sebagian Dunia Ini Karena Jikalau Suatu Ibadah Yang Ditujukan Untuk Dunia Maka Ibadah Ini Tidak Bernilai Pahla Ini Yang pertama Harus Niatannya Karena Allah Kemudian Yang kedua Silahkan Dibaca Yang kedua Suci dari Kotoran Dan Hadaf Membasarkan Khabar Ad-Tribiji Nomor 960 Yang Menyebutkan Bahwa Tawaf Kemudian Yang kedua Ikhwah Harus Suci Dari Najis Ataupun Dari Hadas Sebagaimana Ada Suatu Riwayat Yang Menjelaskan Bahwasannya Tawaf Mengelilingi Ka'bah Itu Seperti Sholat Sehingga Ikhwah Jikalau Ada Orang Sholat Badannya Ada Najis Dia Belum Berbuntu Ataupun Dia Berhadas Kira-kira Ikhwah Sholatnya Sah Atau Tidak Tidak Dan Ini Sebagaimana Ketika Ada Seseorang Tawaf Maka Dia Harus Suci Dari Kotoran Suci Dari Najis Dan Harus Suci Dari Namanya Hadas Entah Kecil Ataupun Hadas Yang Besar Karena Tawaf Itu Seperti Sholat Nah Dan Yang Ketiga Yang Ketiga Menurut Menurut Awad Karena Tawaf Seperti Sholat Berdasarkan Sabda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Al-Tawaf Tawaf Disiplining Baytullah Adalah Seperti Solat Hanya Saja Kalian Boleh Berbicara Didalamnya Tawaf Maka Orang Yang Berbicara Tidak adalah dia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan oleh karena itu orang yang tawaf terpandang atau tawaf dalam keadaan hadas atau terdapat najis padanya atau tawaf dengan membuka awalnya maka tawafnya batara dan ia wajib mengulanginya kemudian yang ketiga diantara syarat tawaf itu adalah satrul aurah harus menutup aurat dikarenakan tawaf seperti sholat sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam at tawafu hawlal bayti mithlus sholah tawaf ya di sekitaran ka'bah itu seperti sholat illa annakum tatagallamuna fihi akan tetapi ketika tawaf dibolehkan untuk berbicara dan barang sahabat yang berbicara ketika tawaf maka janganlah berbicara kecuali hanya dalam kebaikan saja jadi tawaf itu seperti sholat cuman bedanya kalau sholat gak boleh bicara tapi kalau tawaf itu dibolehkan untuk berbicara sehingga ikhwa barang siapa yang tawaf tanpa ada niatan karena Allah atau tawaf dalam kondisi berhadas atau dia memiliki najis ataupun ketika tawaf pakaiannya tersingkap alias auratnya terbuka fatawafuhu fasid maka tawafnya itu bisa rusak dan harus mengulangi dari awal ya ini poin yang ketiga harus menutup aurat yang keempat yang keempat yang keempat tawaf harus dilakukan di dalam bayitullah yaitu di dalam masjidil haram walaupun jauh dari ka'bah nah kemudian yang keempat ikhwa tawaf disini harus dilakukan di dalam masjidil haram walaupun jauh dari ka'bah biasanya ikhwa disini ketika ada orang tawaf itu biasanya jaraknya gak harus dekat sama ka'bah bisa jauh dan bisa mungkin ikhwa mencapai 50 meter dari ka'bah maka hukumnya ikhwa itu sah ketika dilakukan di dalam masjidil haram walaupun jaraknya jauh sama ka'bah karena apa ikhwa biasanya ketika musim haji ataupun umrah itu sangat padat dan boleh jadi orang yang tawaf tidak bisa mendekati ka'bah maka hukumnya ikhwa dibolehkan tawaf mengulangi ka'bah walaupun jaraknya agak jauh jikalau dilakukan di masjidil haram kalau mas Ali dulu ketika tawaf antum jaraknya berapa meter mas Ali dari ka'bahnya itu atau mepet kira-kira mepet ketika umrah ya nah mungkin ketika sepi tapi ketika haji ikhwa itu sangat padat sampai-sampai ketika tawaf tidak mampu untuk apa ikhwa menyentuh atau mencium hanjar asowat ya jadi disini boleh tawaf walaupun dia tidak sampai menekati ka'bah jikalau kondisinya sangat padat dan yang kelima yang kelima ka'bah harus berada di sebelah kiri orang yang mengatakan ka'bah dan yang kelima ikhwa ketika antum tawaf maka posisinya ikhwa ketika antum mengitari ka'bah itu posisi ka'bahnya berada di samping kiri ya di samping kiri jadi ikhwa patokannya antum bisa patokannya menggunakan jarum jam kalau jarum jam ikhwa itu bagaimana ikhwa perputarannya dari kanan atau kiri loh jarum jam loh jarum jam dari kok antum tidak pendapat ini ya jarum jam nah patokannya ikhwa kalau tawaf itu pertolak belakang dari arah jarum jam kalau jarum jam ikhwa itu kan dari mana ikhwa kanan atau kiri dari mana ikhwa kanan ke kiri ya kan dari 1 2 3 sampai selanjutnya kanan ke kiri itu jarum jam tapi kalau tawaf sebaliknya ikhwa dari kiri ke kanan nah itu jadi patokannya berlawanan dengan arah jarum jam ya berlawanan jadi arahnya begini ya bukan begini nah ini kalau posisinya disini ikhwa kalau situ mungkin beda nah ini yang kelima jadi ketika tawaf posisi kaabahnya berada di posisi kiri ya dari orang yang melakukan ibadah tawaf yang keenam yang keenam tawaf dilakukan sebanyak 7 kali utara dimulai dimulai dari hanjar aswad dan akhirnya dihanjar aswad pulak dan untuk ikhwa berapa kali putaran tawaf disini maka dijelaskan seba'ata aswatin sebanyak 7 kali putaran jadi tidak hanya 1 2 3 putaran saja tapi totalnya itu adalah sebanyak 7 kali putaran kira-kira kira-kira Mas Ali dulu ketika umroh 7 putaran itu berapa menit bisa selesai kalau sepi itu berapa menit kira-kira 5? 10? 10 menit ya itu selesai ini jikalau posisinya sepi dan dekat dengan kaabah tapi jikalau posisinya ramai dan keadaannya itu padat dan jauh dari kaabah maka boleh jadi lebih dari waktu 10 menit jika ikhwa disini jumlah untuk melilingi kaabah sebanyak 7 kali putaran dan yang ketujuh yang terakhir diantara syarat seseorang ketika tawaf yang ketujuh ketujuh putaran tawaf harus dilakukan secara berturut-turut tidak terputus kecuali jika ada kebutuhan yang mendesak atau berulang putaran tawaf yang dilakukan dan berurutan bukankan berulang maka tawafnya batal dan wajib diulangi 6? kemudian yang ketujuh ikhwa ketika antum berputar mengelilingi kaabah sebanyak 7 kali putaran itu harus dilakukan secara berurutan secara berkesinambungan tidak boleh ada jeda ataupun tidak boleh ada putus contohnya bagaimana ikhwa contohnya seperti antum mungkin ketika tawaf satu kali putaran antum mungkin habis itu duduk-duduk lebih dulu atau habis itu antum mungkin ikhwa makan ataupun minum ini tidak boleh kalau antum tawaf ikhwa itu harus berkelanjutan harus berurutan satu dua sampai tujuh harus berkesinambungan sehingga jika wajib ada orang yang melakukan jeda dari tawaf ini kira-kira wajib tawafnya sah atau tidak kalau dirinci kalau wajib kalau ada orang yang berhenti di salah-salah tawaf kemudian ada jedanya dan tidak ada hajah yang darurat maka tawafnya harus dimulai dari awal ini jika tidak ada hajah yang mendesak tapi jika ada hajah yang mendesak maka hukumnya itu dibolehkan seperti apa contohnya seperti mungkin contohnya ketika ada orang tawaf tiba-tiba dia mungkin apa ya keseliu ataupun mungkin kepeleset maka dia boleh sejenak untuk istirahat habis itu dia melanjutkan tawafnya ini jikalau ada hajah yang mendesak maka boleh tapi wajib kadang-kadang kita sudah menyiapkan fisik ya sudah menyiapkan fisik biar kuat tawaf sebanyak tujuh kali putaran namun kadang-kadang wajib ketika kita tawaf kita batal wuduknya pernah ikhwah kejadian ya Mas Ali pernah gak ketika tawaf di putaran keenam tiba-tiba batal wuduknya maka jikalau batal wuduk kira-kira antum wuduk dulu kemudian melanjutkan atau memulai dari awal kemudian kira-kira dan di kemudian kan kemudian untuk masalah ini jikalau ada orang batal disela-selat tawaf Maka Ikhwah para ulama Beda pendapat Beda pendapat Ikhwah Kalau pendapatnya Sheikhul Islam Beliau mengatakan Dia berwundu kemudian dia Melanjutkan kembali Contohnya dia batalnya Di putaran keempat Dia berwundu kemudian dia Bisa melanjutkan lagi Putaran kelima, keenam, ketujuh Ini pendapat pertama Dan pendapat yang kedua Ikhwah Ini sebagaimana pendapat Dari Sheikh Sulaiman Ruhaili Hafidhullah Beliau lebih cenderung berpendapat Jika ada orang yang batal Di salat-salat tawaf Maka hendaknya dia berwundu Dan dia mengulangi Dari awal Kenapa Ikhwah dia mulai dari awal? Karena ini seperti sholat Ketika antum Ikhwah batal Di rokaat kedua Antum berwundu Kemudian dari awal Atau langsung rokaat ketiga? Dari awal Sehingga pendapat yang lebih aman Ikhwah itu adalah pendapat yang mengatakan Dimulai dari awal Ini sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Sheikh Sulaiman Ruhaili Hafidhullah Sulaiman Ruhaili Hafidhullah Ini Ikhwah Jikalau memungkinkan Ya Jikalau memungkinkan Seperti apa ya Ikhwah? Jikalau kondisinya itu mungkin Nah Ini yang lebih amannya Ini diantara Tujuh syarat Ketika seseorang melakukan ibadah tawaf Kemudian kita masuk ikhwah Poin yang B Diantara sunnah-sunnah yang dilakukan ketika tawaf Silahkan dibaca B Diantara sunnah-sunnah awal Yang pertama Ar-Ralud Yaitu lari-lari kecil Diantara sunnahkan lagi-lagi-lagi Dan tidak bagi perutuan Hakikat Ar-Ralud Adalah bahwa Orang yang melakukan tawaf Mempercepat jaraknya Dengan mendekatkan jaraknya Terlalu Ar-Ralud Tidak disunnahkan Kecuali pada tawaf Dan pada tiga putaran pertama saja Nah Kemudian Ikhwah Diantara sunnah-sunnah tawaf Itu adalah Ar-Romalu Ya Maknanya apa Ikhwah Jadi Ar-Romalu itu maknanya adalah Berjalan cepat Dengan memperpendek langkah Namanya Ikhwah ini Ar-Romal Dan ini Ikhwah dilakukan Hanya Di awal sampai ketiga putaran Ya jadi kalau Antum Tawaf akan tujuh putaran Maka di putaran pertama Kedua sama ketiga Disunnahkan untuk Kayak Berjalan cepat Namanya Ikhwah itu adalah Ar-Romal Ya Dan ini Dianjurkan bagi orang yang Melakukan ibadah tawaf Ya khususnya Bagi laki-laki yang mampu Tapi Apa landasannya Ikhwah Landasannya sebagaimana Ada suatu riwayat Dari Jaibir bin Abdillah Yang mengatakan Dan ketika beliau Nabi SAW Tiba di Makkah Maka beliau mendatangi Hancar Aswat Kemudian memulai tawafnya Dan beliau melakukan Lari-lari kecil Sebanyak tiga kali Di awal tawaf Jadi ini Sunnah yang pertama Ikhwah Ada pun Ikhwah sisanya Kayak mungkin Putaran yang keempat Kelima Keenam Ketujuh Maka hukumnya Berjalan biasa Ini hanya di Tiga putaran pertama Saja Yang kedua Silahkan dibaca Yang kedua Alkitab Yaitu Membuka bunda Sebelah karak Alkitab Tidak disukurkan Kecuali pada Tawaf Kudus Dan khusus bagi laki-laki Bukan untuk berkuat Dan berlaku pada Ketujuh putaran Tawaf tersebut Dan yang kedua Ikhwah Di antara sunnah-sunnah Tawaf Itu adalah Melakukan Al-itiba Apa maknanya disini Al-itiba Yaitu Membuka bunda Bagian kanan Makanya Ikhwah Jika ada laki-laki Tawaf Itu Bunda Ikhwah Bagian kanan Itu dinampakkan Jadi Selendangnya Itu Diletakkan Di sini Ikhwah Di ketiaannya Sedangkan bunda Bagian kanan Itu dibuka Makanya Mas Ali Ketika umroh Itu diajari Bagaimana Memakai bagian Ikhwah Ya kan Bundanya itu Dilihatkan Dan ini Ikhwah Khusus Untuk Laki-laki Kalau wanita Tidak ikhwah Ini hanya Untuk Golongan Laki-laki Saja Itu melakukan Al-itiba Dan yang ketiga Sedangkan dibaca Yang ketiga Mencium Hajar Aswat Ketika akan Memulai Tawaf Jika Hal itu Memungkinkan Tetapi Jika tidak Memungkinkan Maka cukup Menyertuhnya Dengan Tangan Atau Memberi Isyarat Kepadanya Ketika Menyemui Kesulitan Dan yang ketiga Ikhwah Takambilul Hanjaril Aswat Indah Badit Tawaf In Amgan Yaitu Mencium Hajar Aswat Ketika Memulai Tawaf Jikalau Memungkinkan Ini Ikhwah Jikalau Memungkinkan Tapi Jikalau Tidak Mungkin Maka Bisa Dengan Cara Menyentuh Dengan Tangannya Dan Jikalau Tidak Memungkinkan Ikhwah Maka Bisa Dengan Cara Memberikan Isyarat Ini Ikhwah Sunnah Sunnah Ketika Tawaf Jadi Disini Ketika Antum Tawaf Ikhwah Ketika Antum Lewati Hanjar Aswat Ini Ada Beberapa Sunnah Ketika Antum Dekatnya Hanjar Aswat Yang Pertama Ikhwah Itu adalah Antum Mencium Ikhwah Ini Jikalau Memungkinkan Mungkinkan Ya Dijium Dan yang kedua Jikalau Tidak Mungkin Untuk Dijium Ikhwah Itu Disentuh Dengan Tangan Ya Dan Jikalau Tidak Mungkin Ikhwah Maka Disini Antum Memberikan Isyarat Bagaimana Masalah Isyaratnya Lah Begitu Ikhwah Ini Diantara Sunnah Sunnah Ketika Antum Dekat Dengan Hanjar Aswat Cuman Ikhwah Kesalahan Yang banyak Dilakukan oleh Jamaah Indonesia Ketika Mendekati Hanjar Aswat Dan Tidak Mungkin Untuk Mencium Nya Naudzubillah Mereka Relah Untuk Nginjek Bahkan Dorong Dorong Jamaah Yang Lainnya Ini Boleh Atau Tidak Tidak Kenapa Kalau ada Orang Yang Dorong Jamaah Yang Lainnya Sampai Mungkin Mereka Kesakitan Maka Hukumnya Disini Dia Telah Berbuat Dosa Berbuatan Haram Itu Tidak Boleh Sehingga Mencium Hajar Aswat Hukum Nya Itu Tidak Wajib Itu Hanyalah Sunnah Itu Hanyalah Sunnah Sehingga Jika Ada Orang Yang Rela Berbuat Haram Dengan Cara Mendolemi Saudaranya Dengan Cara Mungkin Dorong Dorong Bahkan Ada Yang Mengenja Inja Hanya Untuk Bisa Mencium Hajar Aswat Ini Sama Saja Dia Telah Berbuat Dosa Hanya Yang Mendapatkan Pahala Sunnah Sehingga Disini Jikalau Memungkinkan Dan Jikalau Enggak Mungkin Maka Enggak Usai Dijum Cukup Dipegang Kalau Enggak Mungkin Cukup Memberikan Isyarat Saja Karena Ini Hukumnya Tidak Sampai Wajib Dan Bukan Termasuk Rukun Hanya Hukumnya Sunnah Saja Ini Hukumnya Diantara Praktek Yang Mungkin Banyak Orang Salah Paham Biasanya Hukum Relan Dorong Temannya Hanya Untuk Mendapatkan Mencium Hancar Aswat Yang Keempat Sama Kelima Dibaca Sekalian Yang Terlebih Mengucapkan Bismillah Allah 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 Imanan Bicara Tersedihkan Bekitabika Wawafaa Bi'ahdika Waktiba'an Bi'sudkati Namihika Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Denama Allah Allah Maha Besar Ya Allah Aku Melakukan Mawaf Karena Beriman Kepadamu Denama Mengenarkan Syukatmu Untuk Memenai Janjimu Untuk Menenai Janji Kepadamu Dan Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Doa Ini Wujudkan Pada Perbulan Putaran Utama Yang Kelima Berdoa Ketika Melaksanakan Awaf Dengan Doa Apa Sajar Karena Tidak Dimatasi Dan Tidak Pula Dikentukan Tetapi Setiap Orang Yang Melakukan Awaf Tidak Berdoa Agar Allah Melaparkannya Namun Demikian Disupahkan Agar Mengutup Setiap Putaran Dengan Doa Obdana Adina Fidrim Ya Hasalah Wafidu Akhirat Hasalah Wakina Adal Ben Al Ya Orang Kami Adulah Dan Kepada Kami Kebaikan Di Dunia Dan Kebaikan Akhirat Dan Jauhkan Kami Dari Siksa Rata Nah Kemudian Ketika Ada Orang Yang Tawaf Maka Dianjurkan Untuk Mengucapkan Doa Doa Yang Baik Bagi Untuknya Di Dunia Dan Juga Di Akhirat Dan Di Antara Doa Di Di Sini Ada Beberapa Macam Yang Pertama Adalah Bismillah Allah Akbar Allah Ma Imanan Bika Wat Tasdikon Bikita Bika Wa Wafaan Bi Ahdika Wadiba Andisun Nanti Nabi Ika Muhammadin Sallallahu Alihi Wassalam Dan Juga Ikhwah Seseorang Berdoa Dengan Doa Yang Dia Inginkan Bebas Dia Berdoa Yang Penting Ketika Menutup Doanya Mengucapkan Rabbana Atina Fidun Ya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wakina Aza Benar Ya Ini Sebagaimana Riwayat Dari Abdullah Bin As Su'ib Yang Mengatakan Semi' Rasul Allah Sallallahu Alihi Wasallam Aku Pernah Mendengar Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Berdoa Ketika Tawaf Dengan Doa Rabbana Atina Fidun Ya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wakina Aza Benar Dan Anayakin Ini doa Yang sudah Masyur Yang anayakin Antum Semuanya Sudah Bisa Menghafalkannya Yang keenam Silahkan Dibaca Yang keenam Mengusap Rukun Yamani Dengan Tangan Dan Mencih Hanya Suat Setiap Menlewati Rukun Atau Sudah Sudah Tersebut Karena Saat Rasul Allah Sallallahu Alihi Wasallam Melakukan Itu Yang keenam Mengusap Atau Menyuntuh Rukun Yamani Dengan Tangan Kira-kira Di sini Mas Ali Rukun Yamani Itu apa Mas Ali Kira-kira Yang sudah Panantum Melakukan Rukun Yamani Apa Di Apa Kira-kira Ikhwah Dari Dari Ikhwah Rukun Yamani Itu maknanya Apa Ikhwah Jadi Rukun Yamani Apa Pojo An Pojo An Apa Ngi Sudutnya Ka'bah Kenapa Ikhwah Di sini Namakan Rukun Yamani Karena Posisinya Itu Mengarah Ke Yaman Maka Namanya Ikhwah Rukun Yamani Dan Antum Ikhwah Ketika Tawaf Juga Dianjurkan Untuk Apa Ikhwah Menyentuh Rukun Yamani Dan Juga Hancar Aswad Inamkan Jikalau Memungkinkan Kenapa Ikhwah Kita Dianjurkan Untuk Menyentuhnya Karena Nabi Mencontohkannya Dan Nggak Boleh Apa Ikhwah Nggak Boleh Nganggep Kalau Ini Adalah Apa Ikhwah Barang Keramat Ikhwah Atau Minta Tabaruk Atau Minta Berkah Tidak Ikhwah Itu Jangan Akan Tetapi Ketika Seseorang Menjum Hajar Aswad Ataupun Menyentuh Rukun Yamani Itu Niatannya Murni Karena Mencontoh Nabi Jangan Karena Ikhwah Mungkin Cari Sesuatu Di balik Itu Bahkan Ada Ikhwah Pernah Ada Jamaah Indonesia Ketika Haji Itu Merobih Apa Ikhwah Kiswah Ya Kiswah Kiswah Kaabah Dirobih Ikhwah Tujuannya apa Ikhwah Tujuannya Ingin Berkah Ini Tidak Dianjurkan Kenapa Ikhwah Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Pernah Melakukannya Dan Tidak Pernah Mencontohkannya Jadi Jadi Kiswah Tujuannya Tujuannya Bukan Untuk Seperti Itu Tapi Tujuannya Murni Karena Mencontoh Nabi Dan Ini Sebagai Manikwah Ada Suatu Riwayat Dari Sahabat Umar Bin Khattab Radilau Anhu Hadis Riwayat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dikatakan Bahwasannya Umar Pernah Mendatangi Hancar Aswat Dan Menciumnya Faqala Dan Umar Mengatakan Inni A'lam Annaka Hajar La Tadur Wa La Tanfa Sesungguhnya Aku Tahu Bahwasannya Engkau Hanya Batu Biasa Tidak Bisa Memberikan Manfaat Tidak Bisa Memberikan Bahaya Wa La La Anni Ro'aitun Nabi Ya Sallallahu Alayhi Wasallam Yukob Biluka Makob Baletuk Ya Bahwasannya Aku Pernah Melihat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mencium Sehingga Aku Juga Mencium Maknanya Apa Umar Mencium Hajar Aswat Karena Beliau Mencontoh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bukan Karena Cari Berkah Ataupun Yang Lainnya Jadi Tujuan Ikhwah Ini Murni Ibadah Karena Allah Karena Mencontoh Tuntunan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Lewat Yang Lainnya Sebagaimana Penjelasan Dari Ibn Umar Yang Yang Mengatakan Ka'bah Ini Dianjurkan Untuk Mencium Tapi Hukumnya Tidak Sampai Wajib Dan Bukan Termasuk Rukun Yang Bisa Membatalkan Keapesahan Haji Ataupun Umrah Ini Hanya Sunnah Saja Jikalau Memungkinkan Nah Yang Ketujuh Kemudian Ikhwah Yang Ketujuh Berdoa Di Multazan Setelah Tawaf Ya Dan Multazan Ikhwah Ini Maknanya Adalah Tempat Antara Ka'bah Dengan Hancar Aswad Karena Ibn Abbas Pernah Melakukannya Gimana Mas Ali Tahu gak Mas Ali Multazan Disana Jadi Antara Pintu Sama Hajat Aswad Itu Ada Tempat Namanya Multazan Dan Ketika Antum Selesai Tawaf Dianjurkan Berdoa Di Multazan Ini Nah Ini Yang Ketujuh Yang Kedelapan Yahu Yang Kedelapan Sholat Ketika Selesai Tawaf Di Belakang Di Maknab Ibrahim Dengan Membaca Surah Al-Kafir Setelah Al-Fatihah Pendarkat Pertama Dan Surah Al-Fatihah Pendarkat Kedua Berdasarkan Firmu Allah Al-For Al-Fatihah Maka Ara Al-Fatihah Surah Dua rokaat Di belakangnya Makom Ibrahim Dan surah yang antum baca Di rokaat pertama adalah Al-Kafirun Dan yang kedua adalah Al-Ikhlas Ini sebagaimana Yang Allah terangkan dalam firmannya Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 125 Jadi ikhwah ini Dua rokaat dilakukan setelah Tawaf Tapi ikhwah jika lo antum Masuk ke Masjid Haram Kira-kira ikhwah ya Yang pernah antum kesana Antum langsung tawaf Atau antum Tahiyatul Masjid dulu Tawaf 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 Gimana Mas Ali Jadi tidak ada Tahiyatul Masjidnya Tawaf Tawaf Disini para umat menjelaskan Tergantung dari Kondisi antum Masuk ke Masjid Masjid Haram Tergantung ikhwah Ya Jika lo antum Masuk ke Masjid Haram Dalam rangka untuk Haji Umroh Maka antum Di Perintahkan Untuk Tawaf Ini jika lo Antum masuknya Untuk Haji Ataupun Umroh Tapi jika lo antum Masuknya ikhwah Hanya untuk Sekedar Solat berjamaah Atau menghadiri Masjid ilmu Ataupun untuk Berdikir Ataupun untuk Baca Quran Maka antum Dianjurkan Untuk apa Ikhwah Solat Tahiyatul Masjid Jadi ini Tergantung dari Kondisinya Antum Ya Tergantung dari Kondisinya Antum Apa landasannya Ikhwah Landasannya adalah Sebagaimana Sabda Nabi Jika lo Salah satu Di antara kalian Masuk Masjid Janganlah Duduk Sampai dia Solat Dua Rukaat Dan ini Mencangkup Semua Masjid Ataupun Masjidil Haram Ini Ikhwah Karena apa Ikhwah Tidak semua Orang Masjid Haram Itu Haji Ataupun Umroh Karena Biasanya Ikhwah Mungkin Ada Penduduk Sekitar Ataupun Mungkin Ada Orang Yang Kerja Di Sana Masuk Masjid Haram Hanya Untuk Berjamaah Maka Disini Jika Niatannya Hanya Untuk Berjamaah Bukan Haji Ataupun Umroh Maka Dianjurkan Untuk Tahiyatul Masjid Ini Ikhwah Sedikit Yang Bisa Kita Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Kita Tutup Dengan Doa Kahfaratul Majalis Subhanakallahumma Wabiamtika Ashadu Alla Ila Ila Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh